Michael Faraday lahir di Newington, Bath, Inggris pada 22 September 1791. Keluarganya pindah ke London pada musim dingin tahun 1790. Faraday adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang hanya sedikit mengenyam pendidikan formal. Pada usia ke-14 tahun, ia magang sebagai penjual dan penjilid buku. Selama tujuh tahun bekerja sebagai penjual dan penjilid buku, memberikan ia banyak kesempatan untuk membaca banyak buku. Dan pada masa inilah, ia mengembangkan rasa keingin tahuannya pada Sain. Selama tujuh tahun berburu di sana, dia menghabiskan waktu dengan membaca buku seperti The Affirmation of the Mind, karya Aissa White. Ketertarikan peredai akan ilmu pengetahuan, terutama kelistrikan, muncul setelah dia membaca karya Jane Marseille, Conversation of Chemistry. Pada usia 20 tahun, ia berhenti magang dan menghadiri kuliah yang disampaikan oleh Humphrey Davy. Dari situlah, ia kemudian berhubungan dengan Davy dan akhirnya menjadi asisten Davy saat ilmuwan itu mengalami gangguan pada penglihatannya, yang diakibatkan dari nitrogen thrachloride. Dan dari sinilah, ia akhirnya memulai kisah hidupnya yang luar biasa. Peredai memulai kerjanya pada bidang kimia adalah pada saat sebagai asisten Humphrey Davy. Ia berhasil menemukan zat klorin dan karbon, ia juga berhasil mencairkan beberapa gas, menyelidiki campuran baja, dan membuat beberapa jenis kaca baru yang dimaksudkan untuk tujuan optikal. Peredai adalah orang yang pertama menemukan Bunsen-Burnan yang kini telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Peredai secara ekstensif bekerja pada bidang kimia. Menemukan zat kimia lainnya, yaitu benzina, dan mencairkan gas klorin. Pencairan gas klorin bertujuan untuk menetapkan bahwa gas adalah uap dari cairan yang memiliki titik didih rendah dan memberikan konsep dasar yang lebih pasti tentang pengumpulan molekul. Ia juga telah menentukan komposisi dari klorin klaterat hidrat. Walaupun dia seorang ahli kimia yang luar biasa, Peredai menolak ketika diminta berpartisipasi untuk membuat senjata kimia di Perang Kremia. Perang tersebut terjadi pada tahun 1853-1856. Peredai adalah penemu hukum elektrolisis dan mempopulerkan istilah enode, ketod, elektrod, serta ion. Ia juga adalah orang pertama yang mempelajari tentang logam nanopartikel. Peredai menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan polta dengan 7 uang setengah sen ditumput bersama dengan 7 lembaran sen serta 6 lembaran kertas basahan air garam. Dengan konstruksi ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Peredai menemukan bahwa variasi medan magnet menyebabkan listrik mengalir menjadi sebuah rangkaian. Sebelumnya, orang hanya mampu menghasilkan listrik dengan baterai. Pada tahun 1821, ketika dia berusia 29 tahun, Peredai diangkat sebagai Inspektur Laboratorium Royal Institution. Empat tahun berselang, dia menjadi Direktur Laboratorium Royal Institution. Pada tahun 1833, Peredai menjabat sebagai Valerian Profesor Kimia hingga kematiannya. Pada tanggal 12 Juni 1821, dia menikah dengan Sarah Barnard. Mulai pada tahun 1839, Peredai mulai menderita gangguan sarap. Di masa tuanya, dia mendapat hadiah rumah dari Pangeran Kansort, suami dari Ratu Victoria. Tepatnya di Hampton Court, Middlesex. Bebas dari biaya pajak yang segera akan ditempatinya pada tahun 1858. Peredai meninggal dunia dalam usia 75 tahun di Hampton Court. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1867. Sebelumnya, dia sempat ditawari pemakaman di Westminster Abbey. Di sana, terbaring jenajah Raja dan Ratu Inggris, serta Isaac Newton. Namun, dia menolaknya dan memilih dimakamkan di samping istrinya di Highgate. Satu-satunya yang saya perlukan ialah waktu. Alangkah hebatnya, jika saya dapat membeli waktu-waktu yang terbuang. Terima kasih.